Intro Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentang narkotika, BN Provinsi Bali melakukan tes urin terhadap 27 anggota Dewan Kabupaten Buleleng. Hasilnya akan dikirim secara tertulis 2-3 hari ke depan. Sebanyak 27 anggota DPRD Buleleng termasuk pimpinan Dewan dan Sekuan di tes urin oleh petugas dari BNP Bali. Satu persatu anggota Dewan Buleleng diabsensi dan diambil sampel kencing untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Hal tersebut dimaksudkan memberikan contoh ke masyarakat bahwa anggota Dewan terbuka dalam hal ini. Namun dari total 45 anggota Dewan sebanyak 17 anggota Dewan tidak hadir dalam tes urin. Dikarenakan berbagai alasan. Hasilnya nanti akan dikirim tertulis kepada pihak DPRD Buleleng sesuai dengan arahan dari pimpinan BNP. Kemungkinan 2 atau 3 hari ke depan hasil dari tes urin sudah bisa disampaikan. Bagi yang nantinya terindikasi positif mengkonsumsi obat terlarang, maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah lanjutan. Yang sudah saya sudah cek untuk tes urinnya, penelitian alatnya dia pakai, cuma nanti hasilnya tertulis saja. Kapan, berapa hari juga hasilnya disampaikan? Hasilnya disampaikan tertulis, nanti dia laporkan dulu ke bapaknya, kepala BNN-nya. Bapak bisa satu hari atau dua hari, tiga hari? Iya, kira-kira. Dua, tiga hari nanti dia laporkan. Nanti dia laporkan tertulis saja. Berapa kok seluruhnya yang ikut tes? Yang ikut tes 28 orang. Tes tersebut dilakukan untuk memberikan contoh bahwa para turpam perintahan, baik DPRD maupun eksekutif, agar bebas dari obat-obat terlarang termasuk narkoma. Nantinya, anggota dewan yang absen, rencananya akan dilakukan tes selanjutan. Kami menyambut baik, apa namanya, yang dilakukan hari ini. Sekaligus juga untuk memberikan contoh, memberikan kepada masyarakat Bukuleleng bahwa kami DPRD terbuka untuk hal-hal. Nah, mudah-mudahan dari hasil yang akan dilakukan ini, hasilnya semuanya baik. Tidak ada masalah. Harapan saya itu. Walaupun tidak semua anggota DPRD yang pada saat ini, pada Bukuleleng bisa hadir. Tes tersebut tidak ada hubungannya dengan anggota dewan yang terlibat narkotika di daerah lain sebelumnya. Hal tersebut untuk memastikan anggota dewan bebas dari obat-obatan terlarang.